Intro Chloe Purnama Seorang gadis berusia 12 tahun yang berhasil meraih omzet 600 juta melalui bisnis online shopnya. Usia 11 tahun biasanya anak-anak mengisi dengan bermain dan belajar. Namun bagi Chloe Purnama berbeda. Dia memutuskan untuk mulai menjalankan bisnis online shop. Tak disangka saat usianya menginjak 12 tahun, Chloe bisa menghasilkan omzet hingga 600 juta per tahun. Dia menjual produknya melalui akun Instagram at Chloe Purnama. Berbagi produk diantaranya seperti busana, tas, aksesoris, dan make-up diperuntukkan bagi wanita usia 13 sampai 30-an tahun. Kisah suksesnya ini tertuang dalam buku yang berjudul Chloe Sukses Berbisnis Online Shop yang ditulis oleh Albertine Endah. Senang sekali saya bisa ada disini ngobrol sama cewek kece ini usianya sekarang 13 tahun. Kalau saya lihat dari bukunya ya, she is multi-talented. Gymnastik bisa, terus main harpa juga bisa. Obviously disini di bukunya ada gambar dia lagi balet-balet. Jadi semuanya bisa dan juga punya online bisnis yang omzetnya sudah, oh my god, 600 juta ada Chloe disini. Selamat datang. Thank you for having me. Thank you for coming. Aku senang sekali kalau ngobrol sama orang-orang hebat seperti kamu. Jadi sekarang yang pengen aku tanyain adalah yang aku pengen kamu berbagi disini ya sebelum kita bicara soal buku. Di usia kamu yang, waktu itu 12 tahun? Waktu itu 12 tahun, sekarang 13. Sekarang 13. Mulai online shop ini di 12 tahun. Biasanya anak 12 tahun ini anakku 11 tahun. Di 12 tahun ini biasanya either mikirin main atau sibuk dengan PR atau doing extra curricular activities yang lain bergaul sama teman dan apa gitu. Tapi kamu bikin online shop, kenapa? Karena sebenarnya saya termotivasi oleh adik saya. Adik saya meninggal di usia 3 tahun karena kanker otak, 2009. Oke. Dan karena itu keluarga kita sangat terpuruk ya. Oke. Dan setelah itu teman-teman mama mulai ajak kita pelayanan ke bakti sosial, bantu di rumah singgah. Dan aku termotivasi oleh mereka. Rumah singgah untuk pendeta kanker juga gitu ya? Iya, iya. Dan akhirnya saya sampai satu titik, saya tuh mau membantu mereka secara financial. Oh, pengen menyumbang gitu ya? Iya, bener. Dan akhirnya kepikiran online shop ini dari mana? Online shop waktu itu lagi booming dan teman-teman ku semuanya pada beli dari online shop. Terus aku mulai penasaran, kan daripada jual beli langsung dan untungnya gak terlalu banyak. Mending jualan online. Wow, apa aja yang waktu pertama kali itu? Apa yang kamu punya? Pertama kali, I remember sarung bantal sama tas anak kecil. Itu pertama kali banget. Dan sampai sekarang omzetnya sampai bisnis sebesar itu. Dan sampai sekarang kamu masih menyumbangkan profitnya atau keuntungannya ke beberapa rumah singgah itu. Iya, bener. Aku pikir jawabannya adalah aku seolah-olah pengen nonton beli tiket konser VIP setiap One Direction datang kesini. Jadi aku bikin online shop bisnis karena gini-gini. Ternyata mulia sekali ya. So you must be so proud of yourself. It's okay to be proud of yourself. Ya kita penting sekali loh untuk bangga sama diri sendiri. Kita penting sekali untuk hidup di kehidupan yang bisa bikin kita bangga. Karena itu self-confidence for you. Dan akhirnya ada buku ini. Ditulis oleh seorang cewek kecil yang nulis banyak sekali buku ya, Albertine Enda. Dan ini semuanya cerita tentang awal mulanya. Dan tentang kehidupan kamu ya. Dan sampai online shopnya. Dan juga ada tips and tricks bagaimana membuka online shop. Apa sih tips yang pertama? Mungkin the first three. Yang paling penting kalau kita pengen buka online shop. Pertama pasti harus punya gadget. Dan kedua harus punya supplier. Apalagi kalau mau mulai tanpa modal. Dan supplier itu juga harus, you have to have a good connection with the supplier. Waktu itu kamu gimana sih mulainya? Aku mulai, supplierku pertama itu temen, kakak dari gereja. Oke. Jadi aku udah kenal dia udah lama sekali. So I trust her a lot. Oke. Ya itu pertama kali banget. Dan aku juga mumpung baru dapet BB baru. Oh oke. Yang Blackberry itu lagi. Gadget baru ya pada saat itu. Terus modal apa lagi waktu itu? Modal dari orang tua, modal pake uang atau apa? Enggak. Aku enggak pake modal mulainya. Oh oke oke oke. Jadi aku pake teknik dropship. Oke. Jadi langsung jual barangnya. Terus kalau udah di transfer uangnya baru beli dari supplier. Wow dan selama kamu jual online shop ini gak pernah ada apa namanya misalnya kan gak semua orang itu sesuai apa gak semua barang sesuai dengan keinginan misalnya. Sempet gak ada kayak komplain-komplain atau gimana gitu. Misalnya ini senantai warnanya begini atau apa gitu. Kalau komplain enggak. Karena pertama aku cek karena supplier ku temanku jadi dia udah nyetok barangnya. Aku cek ke rumahnya kalau beneran fotonya itu accurate sama barangnya. Oh so you really hands on ya? Yes I did. Because aku gak mau customer ku komplain. Oh ini jualannya waktu itu yang pertama kali lewat apa? Instagram atau apa? BBM. Oh BB aja? Iya BBM aja. Jadi bener-bener belum ada site or anything gitu. Belum ada social media or anything. Oh jadi ini ada sarung bantal atau apa gitu. Iya terus broadcast jadiin PP. Aku enggak oh aku bisa dapet broadcast cuman broadcast disana hujan disini macet. Gak pernah aku ada broadcast yang jual-jual apa gitu aku juga pengen loh. Kalau sekarang gimana? Sekarang udah Instagram sama Instagram mostly. So if I want to go shop on your ini, if I want to shop your stuff, aku Instagramnya apa? Mungkin bisa share juga ke sini. Instagram at GCP GCP karena Gwendolyn. Gwendolyn Chloe Purnama my name. Oke itu namanya oke. GCP Collection. One word. One word semuanya. Dan ini kan kamu untuk charity juga. Jadi kamu selama ini juga aktivitas kamu kamu juga masih sering mampir-mampir ke rumah-mampir. Ke bakti sosial, untuk pelayanan, untuk kasih makanan, untuk buka bazar, pengobatan gratis. Oh my god, your sister and your parents must be so proud. Yes. Your sister right? Yes. The one who passed away ya? I actually have, they're twins. Oh. So yeah, I have two sisters basically. So one of them passed away. Oh one of them, I'm so sorry. Yeah, the other one masih ada. Tapi this is a nice story. Ini cantik banget deh cerita ini. Karena dari suatu kesedihan, dari suatu yang bisa dibilang musibah, kehilangan anggota keluarga yang bikin keluarga satu anggota, semua anggota keluarga apa sedih dan lain sebagainya. Tapi kamu bisa bangkit dari situ. Dan membuat sesuatu yang berguna untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitar yang membutuhkan juga. Benar sekali. Dan sudah ada bukunya yang bisa menginspirasi banyak anak-anak muda atau anak-anak tua seperti aku juga dong. Ini baru rilis ya bukunya ya? Sudah lumayan lama? Awal Januari. Oh awal, di tahun ini ya? Oke, jadi ini sudah bisa didapetin di mana aja ya? Oh ini toko buku Gramedia. Di Gramedia, oh di Gramedia. Di Gramedia bisa. Oke, silahkan main ke Gramedia ya untuk beli. Dan ini udah dia telpon, dia pengen tanya-tanya ke kamu boleh ya? Oh iya boleh, boleh banget. Boleh ya, oke. Halo, halo. Oh belum ada. Oh iya, aku lupa ngasih nomernya. Pembawa acara macam apa aku ini ya? Yang mau telpon, silahkan langsung. Ih, semoga bos aku gak nonton, aku nonton dia pecat. Siapa itu acara-acara senyaku begitu? Untuk yang di luar Jakarta, silahkan telpon ke 021-295-4618. Ya untuk di Jakarta, 295-46188. Ya cuman belakangnya beda aja ya, 189 sama 188. Silahkan boleh tanya apa aja ke Chloe ya, tentang bukunya, boleh tentang online shopnya. Kalau sekarang yang kamu jual di online shop kamu ini apa aja? Sekarang udah fashion, baju, mostly, sama kosmetik. Bajunya dari mana? Aku import. Oh gitu? Sekarang udah cari supplier yang di Bangkok, terus ada juga yang lokal. Oh wow, ini baju dari online shop sendiri gak? Bukan, ini dari online shop lain. Oh oke, dari online shop lain. Aku biasanya belanja online kok. Saling mendukung ya? Iya dong. Oke, nah sudah ada telpon, nah baru sekarang ada telpon. Sudah kasih nomernya. Halo? Halo? Halo. Hai, siapakah ini? Ini David dari Cilengsi. Cilengsi? Ya oke, silahkan mau nanya apa ke Chloe sudah ada di sini langsung aja. Aku mau nanya, kan aku juga punya online shop. Oke. Nah, tapi aku kayaknya kurang-opternya kurang gede mungkin. Dan aku mau minta tips. Mau minta tips? Kepada Chloe, gimana sih caranya biar opter aku gede dan dapet kemotokannya juga oke gitu loh kayak Chloe. Jadi sisa dia tadi. Oke. Itu aja pertanyaannya? Iya itu aja. Oke, terima kasih. Langsung dijawab. Mungkin yang lain juga banyak pertanyaan yang sama. Buat yang mau mengembangkan online shopnya, aku recommend pertama pasti harus buka social media platformnya. Dan juga sekarang di Instagram itu banyak yang saling promosi. Online shop saling promosi. Jadi misalnya kalau belum ada modal ya, bisa saling promosi online shop. Tapi kalau udah ada modal bisa endorsement ke artis. Atau di paid promote artis dan itu sangat-sangat, it's very effective. Sangat efektif. Kamu ada artis-artis yang endorse itu barang-barang kamu? Ada. Misalnya Sharena Delon juga pernah. Oh oke. Kamu gak pernah minta aku sih? Apa aku ketuaan untuk barang-barang kamu? Enggak. Barang-barang kamu untuk anak muda ya? Iya, ABG. Tapi boleh kok buat tete. ABG. Iya, iya, iya. Oke. Ada lagi? Itu aja. Sarannya? Iya. Itu aja. Kamu ini aku lihat ya dari cara kamu menjawab, dari cara kamu bertutur kata. You seem like you're older than your age, gitu. Lots of people say that. Iya, tapi gak apa-apa. It's a good thing. Kamu kelihatan you're wise. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. You know what's good for you, gitu. Ini, dari siapa sih kamu mendapatkan semua ini? Gak dari siapa-siapa sih? Like your biggest inspiration atau apa gitu? I really look up to Mary Riana. She's amazing. Oh, mimpi sejuta dora. Oke. Met her once and she is really, dia sangat memotivasikan anak-anak muda dan bahkan orang dewasa yang di Indonesia. Mary Riana sih, she's my main motivation. Wah, waktu ketemu sama dia, setelah ngobrol sama dia, kata-kata apa yang paling kamu ingat dari dia dan sampai sekarang kamu pegang supaya bisnis kamu juga jalan terus? Dia, aku ketemu pas di Kick Andy Awards, dan dia berkata, kamu tuh anak-anak muda sekarang tuh bisa lebih sukses dan bisa menjadi motivasi yang lebih besar daripada saya in point of view of Mary Riana ya. Iya, iya, iya. Jadi itu yang bikin kamu ingin lebih juga dari idola kamu ya. Kalau orang tua kamu itu gimana sih mereka mengajarkan kamu juga dari kecil untuk mandiri atau apa gitu? Orang tuaku sih, kalau yang tentang gini-gini mereka mendukung aja. Misalnya pas aku mulai ownership tuh sebenernya aku gak bilang, gak lapor dulu lah. Oh gitu, langsung bikin aja ya waktu itu? Iya, langsung bikin, langsung bikin. Oh, oke. Terus pas, kan aku harus minta, of course, bank untuk transferan. Iya, iya. Dan pas uang mulai masuk, nah mereka mulai curiga. Chloe, kamu ngapain? Kok uang tiba-tiba masuk ke rekening? Oh, oke. Baru akhirnya cerita ke mereka. Cerita, tapi mereka sih sampai sekarang mendukung asal sekolahku menjadi prioritas. Iya, iya. Chloe, kamu ada uang gelap masuk dari mana itu? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada yang telpon dari, halo? Halo. Siapakah ini? Ini saya, Dina. Oke, Dina. Silahkan, Dina. Pertanyaannya apa ke Chloe langsung ya? Halo, Chloe. Hai. Ini aku mau nanya, setiap hari itu kegiatannya apa, Naja ya? Oh, sebagai online shop, itu kan mengelola pengusaha, apa, usahanya gitu. Iya. Atau tiap pagi bangun-bangun, kemudian mungkin cari supplier atau gimana, perhubungan dengan customer-nya atau seperti apa. Dan yang kedua, pertama itu, kalau awal hari itu mantra buat percaya dirinya apa? Chloe punya nggak mantra buat percaya diri? Aku kuat, aku bisa, atau gimana? Oke, Dina. Itu aja dua ya. Thank you. Sukses selalu. Oke, sukses terus katanya. Tadi Dina nanya, tapi kan mungkin Dina masih tahu juga, Chloe ini baru 13 tahun, berarti masih sekolah. Jadi nggak mungkin bangun siang ke supplier ya. Pasti ke sekolah ya. Iya dong. Nah, terus gimana? Tapi dulu pas aku mulai online shop, dua tahun pertama, aku homeschooling. Oh, oke. Jadi Dina bisa bangun siang, cuman aku nggak mau bangun siang karena jadi not productive. Iya, you have to discipline yourself ya, itu penting banget. Aku hari sebelumnya biasanya bikin schedule, misalnya satu jam cek online shopnya, terus habis itu sekolah, terus makan siang cek lagi, terus malam cek lagi. Oh, discipline banget. Kamu udah jatuh diri sendiri ya? Iya, time management penting banget. Oh, itu penting sekali. Apalagi buat online shop. Iya, iya, iya. Tapi aku sekarang punya asisten karena aku kan sibuk banget sekolah dan nggak bisa handle semuanya. Oh, udah ada asistennya? Iya dong, ada asisten. Oh, jadi kamu ibu boss sekarang? Ibu direktur online shop, hebat banget ya. Terus tadi pertanyaan berikutnya? Mantra. Mantranya apa? Kalau pagi-pagi sih aku selalu berdoa, start with prayer first. Oke. Dan family time sih biasanya. Oh, family time itu bikin kamu lebih kuat lagi, lebih semangat lagi ya. Atau mantranya gini, penglaris-penglaris-penglaris sambil liatin jualannya di online shop. Gebuk-gebuk duit gitu, penglaris-penglaris. Oke. Ada penelitian berikutnya ya. Oke, kita angkat dulu. Halo? Halo? Hai. Siapa ini? Halo? 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 Iya. Siapa ini? Oke, halo? Valia. Valia. Oke, silahkan mau nanya apa langsung ke Chloe. Iya, ini aku mau nanya. Ini aku mau nanya, tadi kan ada cara tentang managenya antara sekolahnya sama cara untuk berdirinya online shopnya ini. Aku mau cari tahu tipsnya gitu biar tahu cara managenya waktunya, terus cara biar customernya kasih gitu sama kita, sama online shopnya gitu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Valia. Silahkan. Kalau untuk itu, kalau misalnya sibuk banget ya, bisa pakai auto reply ya. Auto reply, misalnya kan banyak customer yang bawel banget dan message-nya mau segera dijawab. Dijawab, ya, ya, ya. Itu banyak banget. Jadi bisa di auto reply, misalnya dia SMS di waktu 9 sampai 12, tapi cuma bisa jawab jam 6 sore. Iya. Bisa di auto reply, nanti aku jawab jam 6 sore ya. Oh, iya. Masih sibuk. Itu bisa diatur di gadgetnya ya. Oke. Dan sebaiknya sih punya seseorang untuk membantu. Karena sekolah tetap prioritas kan, jangan memprioritaskan bisnis online, apalagi kalau masih kuliah atau masih sekolah kayak saya. Aduh, itu penting sekali. Aku suka pesan yang tadi. Kita dalam hidup harus soal prioritasnya yang mana sebetulnya. Untuk kamu adalah sekolah masih prioritas, karena jalan kamu masih panjang, masih bisa bisnis yang lain apa nanti. Anyway, ini kan tadi dibuatnya memang untuk, karena kamu ingin bakti sosial, ingin membantu rumah singgah. Jadi ada tujuannya. Tapi ada tujuannya. Akhirnya jadi besar. Ini yang tadi sudah pada telpon, kalau masih belum puas dengan jawaban-jawaban dari Chloe, tenang aja, karena kalian mendapatkan bukunya. banyak yang berhasil masuk, tadi berhasil nanya, dapat bukunya juga ya. Yang di rumah juga, mungkin tadi mau telpon tapi gak bisa masuk, masih pengen bukunya, masih ada ya hadiah buku ya. Eh, terima kasih loh for this gift ya. Yang di rumah bisa simak aja Twitter, sara send underscore na, nanti kita kasih pertanyaan, dan pasti akan mendapatkan bukunya. Yang ini satu buat aku ya. Boleh banget dong. Terima kasih. Thank you so much for coming. Ini, aku kasih ke kamu. Tapi ini buat kamu, buka buat di online shop ya. Oh, enggak lah. Aku, I'll keep in my bedroom. Thank you so much. Chloe, terima kasih untuk semua tamu-tamuku. Semoga terinspirasi oleh cerita dan obrolan kita tadi ya. Terima kasih, kita ketemu lagi besok. Oke, dah. Thank you so much. Kamu hebat sekali deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!